Halo teman-teman, masak-masak di Melbourne lagi ya Hari ini kita masak pangsit pakai mopo sauce Sebelum kita mulai masak teman-teman, kita mau bilang Halo, selamat datang ke teman-teman baru kita yang baru subscribe minggu ini Moga-moga semua suka ya masakan hari ini Yuk kita lihat bumbu-bumbunya yang perlu apa-apa Nah teman-teman, ini bahan-bahan untuk bikin masakan kita hari ini Seperti yang sudah tadi kita bilang, kita hari ini bikinnya pangsit Kita pakai bahannya babi, hari ini jadi pangsit babi Terus versinya kita, kita bikin mau pakai mopo sauce Tapi begitu teman-teman sudah bisa bikin si pangsit yang enak banget ntar jadinya Bisa pakai versinya kalian masing-masing Nanti kita juga bikin video-video berikutnya Mungkin kalau kita sudah bikin resep yang baru, ntar kita tunjukin lagi Bahan-bahan agak banyak, tapi ini karena campuran semua untuk bikin pangsit Sama untuk bikin sausnya nanti Dan obviously kita gak bakal pakai semuanya Kayak itu ada garlic satu jar, kita gak bakal pakai Jadi untuk pangsitnya sendiri, kita pakai daging babi cincang Kita pakai pangsit bungkusnya yang bisa kalian beli dari toko-toko semua Kita pakai spring onion, spring onionnya udah kita potong-potong Sama pakai garlic, dan untuk pengental kita pakai cornflour Terus untuk sausnya, kita campurin pakai sawi putih Kita campurin pakai any kind of bean paste yang kalian punya Karena kita suka agak pedas, jadi kita nanti bakal pakainya si hot pepper sauce Tapi kalau kalian mau pakai polos soy bean sauce juga boleh Sama Chinese cooking wine, pakai soy sauce, pakai rice wine vinegar, pakai sesame oil Kita gak pakai gula, tapi karena kita mau ada rasa manis sama ada rasa Indonesia sedikit Kita masukin kecap manis nanti sedikit Kita tunjukin bagaimana ya Oke, mulai masak yuk Pertama, untuk bikin wontonnya Tadi daging yang sekitar 500 gram Kita bagi dua Satu porsi nanti untuk Daging di mopu saucenya Dan untuk pangsitnya kita gak perlu banyak daging Jadi kurang lebih di mangkok ini kita punya 250 gram daging babi cincang Kita campur sama sekitar 3 sendok makan spring onion yang udah dipotong-potong Dan sedikit seujung sendok ginger yang udah diparut Seujung sendok garlic yang udah dihancurin Dan kita masukin white pepper Kita gak pakai black pepper kali ini Terus kita campur soy sauce Kita campur juga Chinese cooking wine Kita campur sesame oil Dan nanti takerannya seperti biasa Karena kita tebak-tebak buah manggis Nanti takerannya kita kasih di komen Atau kalau kalian ada yang mau tanya Put in your comment section Ntar kita kasih tau Supaya bisa bantu Sesudah semua bahan-bahan tadi dimasukin Bumbu-bumbunya dimasukin Dagingnya diaduk Paling bagus caranya Ngaduknya itu pakai tangan Jadi kita bisa ngerasain juga Ini basahnya seberapa Ini halusnya udah pas atau belum Tapi kalau teman-teman prefer gak mau pakai tangan Pakai spatula juga boleh Nah sesudah dia diaduk Kita harus lihat Sampai daging cincangnya itu benar-benar menyatu Dan tambah lama dia diaduk Tambah dia jadi halus Oke teman-teman bisa lihat Sekarang konsistensi dagingnya Udah benar-benar halus Sekarang Yang perlu kita lakuin itu Kita campur pakai konsta Sedikit-sedikit aja Untuk biar dia jadi Menyatu Supaya juga dia gak jadi Berair Semua tadi bumbu-bumbu cair yang udah kita masukin Tetap ada di dalam dagingnya Nanti waktu lagi dimasak Dia gak bakal keluar Dan Dagingnya gak hancur Dagingnya kita gak mau sampai dia Keras kayak bakso Tapi Kita mau dia bisa menyatu Dan Keep the shape Udah hampir ini kayaknya Sesudah kita dapat konsistensi daging yang kita mau Sekarang Kita masukin daging yang udah siap dibungkus jadi pangsit ke dalam lemari es Kurang lebih 5-10 menit Supaya dagingnya itu lebih solid Dan bisa di apply buat ke pangsitnya Selama dagingnya lagi ditaruh di dalam lemari es sedikit Kita siapin meja untuk bikin pangsit Sesudah mejanya dibersihin Kita keluarin lagi dagingnya dari lemari es Dan ini kita tunjukin bagaimana caranya Ngelipet jadi pangsit Jadi Ambil kulit pangsitnya Pinggirannya dibasahin pakai air Dagingnya di tengah Gak usah terlalu banyak Dan langsung dirapetin Pinggir-pinggir yang kebukanya Make sure Jangan sampai ada Lobang udara Jadi ntar waktu lagi direbus Dia gak Pecah Gak luber ke dalam Ini gak Gak serumit Kalau Ngelipet giosa Jadi yang ini gampang Di antara Kalau misalnya udah jadi banyak Di antara Si pangsit-pangsitnya Ditaruh Ditaburin sedikit cornstarch Atau Tepung jagung Biar dia gak Lengket satu sama lain Apalagi kalau mau di frozen Gak langsung dimasak gitu ya Sekarang kita bikin Maple sauce-nya Jangan lupa Ambil Si Daging Yang udah kita parok tadi Untuk bikin sauce-nya Kita taruh di dalam sauce-nya Pangasin minyak Di dalam wajan Terus Kita kasih sedikit Bawang merah Springan Sama pakai White pepper Sampai dia lembut Sampai wanginya keluar Terus kita campur Sama Jahe Sama bawang putih Jahe sama bawang putihnya Gak terlalu banyak Kalau digabung jumlahnya Satu senok makan Kurang lebih Terus langsung Digoreng-goreng bareng Berikutnya Dagingnya masuk Kalau dagingnya udah mulai mateng Kita mulai Kasih bumbu-bumbu lagi Kita kasih sedikit Soy sauce Kita kasih sedikit Rice wine vinegar Kita kasih sedikit lagi Si Bean paste-nya Ini optional Mau dibuat pedas Mau dibuat gak pedas Sama Juga Ini sih Gampang Gampang banget ya teman-teman Kalau mau diganti-ganti Ini kita Sausnya pakai juga Daging Kalau misalnya teman-teman Gak mau pakai daging Juga gak apa-apa Jadi sayur aja Pakai saus Bisa dimakan Sama si pangsir Giliran sekarang Kita masukin sawi putihnya Teman-teman sekarang udah bisa lihat Kalau sayurannya udah mateng Ini waktunya untuk Kita cocokin rasanya Kurang pedas Tambahin si Spicy bean sauce Kurang Terus dirasain Kalau Bawaannya semua tadi asin Kudu dibalance sama gula sedikit Dan sedikit-sedikit aja Dicobain Dicocokin rasanya gimana Sebentar lagi udah siap Ini sekarang kita mulai Sambil Mulai masak pangsitnya juga Kalau pangsitnya udah siap Langsung kita transfer Masukin ke Kuah daging Teman-teman Supaya lebih enak Dan rasanya lebih kurih lagi Kita masak si pangsitnya ini Pakai air kaldu Ya Kaldu Kaldu Spandard Kita tadi bikinnya Cuma pakai Ayam Pakai garam Terus kita tambah sedikit Yang namanya Si Spring onion Kalau kaldu Sudah jadi Kita masak disitu Jadi tambah gurih Semua rasanya Dan kulit-kulitnya Semua ada rasanya nanti Nah sekarang Kalau teman-teman Berasa ini Kuahnya terlalu Encer Dan lebih Senang Yang lebih kental Kayak gravy Bisa tinggal Teman-teman Panasin Di atas api lagi Pakai campuran air Sama sedikit Maisena Atau si cornstarch itu ya Kalau suka Agak Supi Ini udah siap makan Bisa dimakan Kalau mau snack Bisa dimakan begini aja Sehat banget Ada sayur Ada Pangseednya Ada dagingnya Mau dijadikan Makan siang Atau makan malam Juga bisa Tinggal tambah nasi Tambah mie Nah teman-teman Udah jadi deh Sekarang Pangseednya Jadi ini Kreasi Pangseed Mapo sauce Yang kita bikin Hari ini Kita sajiinnya Pakai nasi Ya Yang tadi dibilang Bisa jadi Makan pagi Makan siang Makan malam Mau snack Bisa Ini Sehat Gak mahal Dan Rasanya tuh Mantap banget Lihat tuh Jangan lupa Pangseed kan Isinya memang Gak banyak Karena Kalau Diisi penuh Nanti Dia jadinya Dumpling Terus Teman-teman Selamat nyobain Bisa dimakan Pakai nasi Pakai mie Atau digaduk Selamat nyobain Bye 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 Terima kasih.